Presiden Jokowi Dodo menyampaikan selamat bergabung kepada Timur Leste. Pernyataan ini Jokowi sampaikan di tengah pidato pembukaan konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 10 Mei 2023. Selamat pagi, Yang Mulia para Pemimpin ASEAN. Selamat datang di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia. Saya ingin menyambut Yang Mulia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan Yang Mulia Sonsai Sbendon, Perdana Menteri Laos, dan juga Yang Mulia Taur Matanruak, Perdana Menteri Timur Leste. Selamat bergabung di keluarga ASEAN. Diketahui, tahun ini merupakan kali pertama Timur Leste mengikuti KTT ASEAN usai diterima secara prinsip menjadi anggota ASEAN ke-11 dalam KTT di Penompen November 2022 lalu. Meski begitu, sampai saat ini Timur Leste belum secara penuh menjadi anggota ASEAN. Pasalnya, masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Timur Leste sebelum resmi bergabung menjadi anggota ke-11 ASEAN. Terima kasih telah menonton!